Halo, jumpa lagi di cerita meganika kali ini aku mau berbagi tips tentang memberi pakan lele yang dibutidaya di dalam ember oke, yang pertama pastikan, tentukan dulu jadwal memberi pakan idealnya untuk pakan pipit lele ini lele ini masih kecil-kecil 4 kali dalam sehari pagi hari biasanya aku jam 6 sampai jam 7 kemudian siang hari jam 12 atau jam 1 sore hari bisa juga jam 5 sampai jam 6 lalu di malam itu bisa jam 10 atau jam 11 malam pastikan tidak telat ya sekitar itu, jadi dia konsisten pemberian makannya oke, itu yang pertama nah, yang kedua adalah porsinya itu secukupnya ini pemberian makanan perdana mereka masih belum tahu ya dan ini masih kebanyakan ya cukupnya itu apa? kita harus lihat dulu dikasih sedikit dulu apakah habis atau enggak nah, kalau habis lalu masih kurang kita berikan lagi gitu ya jadi, yang pasti jangan sampai kebanyakan kalau kebanyakan, nanti dia akan menjadi kotoran di dalam dasarnya dan itu menjadikan air cepat kotor dan mengganggu pertumbuhan lele ya jadi diamatin dulu seberapa kalau ini biasanya aku 4 sendok sih 4 sendok kecil itu ya oke itu yang kedua jangan sampai kebanyakan ya yang ketiga adalah perhatikan nutrisi gizi dan juga variasi pakannya ya untuk kalau ini aku pakai pellet aja kemudian juga M4 ya pastikan ada M4 juga lalu sebagai variasinya ini aku berikan juga daun papaya ya yang masih hijau itu ini aku berikan nih dan nanti diperlukan juga vitamin-vitaminnya untuk vitaminnya akan diulas di video berikutnya ya oke atau bisa berusin juga di internet yang lainnya pasti banyak banget udah banyak banget tutorial untuk kasih pakan atau jenis disepakan ya itu tips dari aku silahkan untuk koreksi masukan dan sebagainya bisa disampaikan di kolom komentar see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati